KENANGAN Wow, atri sangat muda, Tuan. Itu. Tuan Brett, siapa kakek tua dalam foto ini? Apa kau ingin melawan kami bertiga sendirian? Apa kalian belum pernah dengar tentang kami bertiga? Berani sekali kau. Tuan Undertaker, tolong siapkan tiga peti mati untuk... Apa kau bilang? Kau penjahat? Ayo kita tembak untuk membuat dia mengerti. Matahari, sudah terbit. Ini mengagumkan. Aku ingin menjadi aktor. Jadwal berikutnya. Silahkan masuk. Apa itu? Begini, Pak. Namaku adalah Brett. Aku bekerja di teater ini. Kau membuatku takut. Ada apa? Sebenarnya, bisakah Anda menilai kemampuan actingku, Pak? Tidak akan. Apaku tidak lihat Tuan Hamburger sedang sangat sibuk? Dia tidak punya waktu untukmu. Tidak apa-apa. Kita harus memberi semangat pada anak muda. Untuk mengejar mimpi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Aku sudah menunggu hari ini untuk membalas dendam padamu. Oh, bukan. Ayahmu. Musuhmu. Ya, ayah. Musuhmu. Apa yang kau lakukan? Aneh. Actingmu tidak bagus. Kau benar-benar sudah membuang waktuku. Hei, Kakus. Sebaiknya dengarkan saranku. Lupakan dirimu ingin menjadi aku. Tangan. Tuan. Apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa. Tuan, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tuan Sweet Bun. Apa yang terjadi? Aku rasa pergelangan tanganku terkilir. Aku tidak akan bisa merias wajah hari ini. Tidak. Halo, kau bisa carikan penata rambut sekarang? Aku mohon. Aku butuh bantuan si cepatnya. Tidak ada. Bagaimana? Lihat. Apa yang sudah kau lakukan? Aku, aku... Kau dan tektikmu buruk. Tidak hanya sudah membuang waktu kami. Kau bahkan merusak penampilan. Apa kau tahu masalahnya jika penampilan dibatalkan? Aku, aku pinta maaf. Tangan ini. Tangan ini hanya diperuntukkan bagian terpilih. Bagaimana kalau beri dia kesempatan untuk menata rambut? Kau serius? Apa yang kau pikirkan, Pak? Dia ini bukan siapa-siapa. Aku yakin anak ini punya bakat yang tidak akan dimilih ke orang lain dalam seratus tahun. Dia memegang guntung dengan posisi jadi pelunjung. Garis tangannya satu dan seharusnya senibu. Dia punya tanda berdentuk guntung di lengannya. Kau terlahir untuk menjadi seorang penata rambut. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa soal menata rambut. Oh, tidak. Tangan ku sakit sekali dan aku tidak bisa memegang apa-apa. Jika tidak ada yang menggantikanku, penampilan hari ini akan hancur. Bagaimana ini? Pikirkan tentang para penonton yang sudah memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Aku akan melakukannya. Jadi kau mau? Tapi tolong bimbing aku dan berikan instruksi padaku. Jangan khawatir, tenang saja. Kau pasti bergurau. Kau meminta kaktus untuk menjadi pria swajah. Tapi dia yang memintanya. Kau tidak bisa menolak. Sweet Boon, apa katamu? Bisa dipertanggung jawabkan? Percaya padaku. Baiklah, biarkan dia mencoba. Tapi kalau dia gagal, aku akan memecatnya. Kau terlangsung dia di penata rambut. Kenapa dia memotong tomat? Tapi dia melakukan dengan sangat baik. Dia juga memotong-motong keju. Tidak mungkin. Kenapa kau memanggang daging di dalam ruangan? Tunggu dan lihatlah. Kita harus memberinya kesempatan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan. Apa dia sudah menyerah? Apa yang kau lakukan? Apa yang dia lakukan? Lihat itu. Hebat sekali. Ambil kita lakukan jadi burger daging asap mengejut. Seperti yang diharapkan, perkiranku benar. Wah, kau hebat. Kau buruk dalam berakting, tapi kau punya bakat menakjubkan dalam penata rambut. Kaktus itu keren sekali. Harusnya dia bekerja sebagai penata rambut. Sekarang saatnya. Matahari sudah tergantung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak muda, maukah kau bekerja denganku? Ada perbedaan antara hal yang kau sukai dan hal yang mampu kau lakukan. Kau sangat berbakat dalam dunia cukur rambut. Kau akan jadi penata rambut yang hebat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tolong bersihkan lantainya. Krimnya tumpah di mana-mana. Baik. Akanku bersihkan lantainya sekarang. Ini terlalu licin. hampir saja terplesen. Maafkan aku. Semuanya akan segera beres. Pria yang kau lihat di foto ini adalah diriku. Dan itu adalah kenanganku. Kebangkitan Will. Bagus seperti baru. Oh, bersih semua. Tempatnya sebenarnya bagus kalau terlihat bersih. Terima kasih, Pak. Bagaimana sudah siang sekali? Aku terlambat makan siang. Tapi aku akan segera kembali. Oh, baiklah. Tidak perlu kedelai. Hai, teman-teman. Maaf, aku terlambat. Teman, aku bisa kada luarsa di sini. Sejak kita berukuran kecil, Wilk selalu saja terlambat. Itu benar sekali. Sudahlah, sekarang ayo kita ngobrol. Bagaimana kabarmu sekarang? Aku bekerja di Dos For Donuts. Dan sekarang ini, aku jadi pegawai tetap. Ah, bagus. Kau jadi karyawan tetap? Ternyata, aku sangat pintar. Wah, aku bekerja di salon alternatif. Dan aku suka menata gaya dengan krim kacang mede kocok. Itu tidak mengejutkan. Krim kocok selalu saja jadi keahlianmu saat kita sekolah. Tentu, tentu saja. Ya, kalian bisa menemuiku di barbershop Hot Cocoa. Aku dalam perjalanan menuju penata gaya utama. Oh, aku selalu tahu kau yang terbaik dalam hal itu. Wow, luar biasa. Oh, kalian tahu? Itu bukan masalah. Ngomong-ngomong, Wilt. Apa yang kau lakukan belakangan ini? Ya, kau sudah dapat pekerjaan? Ya, aku juga bekerja di salon. Oh, kau serius? Apakah ahlianmu mengeriting? Krim? Bagian babarsi. Apa? Bulu itu sempurna. Bukankah, Profesor penata gaya kita bilang, kau lebih baik dalam menyapu lantai? Kalau kau tidak menguasai seni menata, sebaiknya kau ganti profesi saja. Benar. Ini saat yang tepat untukmu mencari pekerjaan lain. Eee, pekerjaan lain? Oh, ya. Aku mau tanya padamu. Apa bosmu pernah mendorongmu untuk melatih keahlian menatamu? Mel, lebih cepat. Gosok seperti angin. Kau buang-buang waktuku. Kalian tahu, kalau aku pikir-pikir, dia tidak melakukan itu. Tentu saja tidak. Dia tidak mempekerjakanmu sebagai penata gaya. Dia mempekerjakanmu untuk berbersih. Kau harus buka matamu dan lakukan apa yang aku katakan. Aku kembali. Hmm, baiklah. Eh, Pak, boleh aku tanya? Hmm? Kalau bosmu bilang, ya mungkin suatu hari nanti. Itu artinya kau tidak beruntung. Master Brad, kapan aku bisa mulai menata rambut? Eh, mungkin suatu hari nanti. Wah, itu yang dikatakan oleh coklat milk. Kalau dia sampai marah, tidak mungkin dia akan menaikkan posisimu. Master Brad, kau berniat membuatku membersihkan seluruh selamanya, bukan? Eh, kau buat aku sakit kepala. Sekarang jangan berdiri saja. Mulailah menyapu. Jadi ternyata benar. Aku tidak akan pernah menjadi penata gaya. Aku telah menghancurkan impianku. Master Brad tidak pernah berniat menjadikanku penata rambut. Mungkin ini waktunya untuk pindah tempat kerja. Apa? Penata rambut tidak tahu kapan dia datang. Ya, dia bilang sedang sibuk sekali dan akan butuh waktu yang lama. Tapi semuanya kan menunggu untuk rambutnya di Tata. Apa yang harus dilakukan? Permisi, kita pernah bertemu di Bread Barber Shop, kan? Ya. Bukankah Bread Barber Shop adalah salon paling terkenal di kota ini? Aku warna melihatnya bekerja dari jendela. Halo, halo. Kami bekerja sebagai sukarelawan di pusat komunitas, di mana kami mengurus roti bulukan yang tidak beruntung. Mereka menunggu hari rambut selama sebulan penuh, tapi sepertinya penata rambutnya datang terlambat. Apa kira-kira kau bisa menggantikannya untuk penata rambut mereka? Iya, tapi aku hanya asisten. Iya, aku yakin kau bisa karena bekerja di salon itu. Kumohon, katekanlah kau akan membantu kami. Lihat, itu Will. Apa yang kau lakukan di sini? Mereka minta bantuanku untuk penata rambut. Kalian beritahu, Will, untuk penata rambut? Apa kalian pilih-pilih kalau kalian bisa mendapatkan kami? Baiklah, kalau begitu, mungkin kalian bisa membantu. Kami akan tunjukkan padamu bagaimana gaya rambut yang sebenarnya. Hmm, iya. Kita sampai. Selamat datang. Di sinilah para roti-roti bulukan menghabiskan waktu mereka. Ini benar-benar bukan apa yang aku harapkan. Eh, kau bisa katakan itu lagi. Kalau kita tutup mereka, kita bulukan juga. Kalian kelihatan terkejut. Tapi jangan khawatir. Aku jamin, jamur-jamur tidak berbahaya itu sama sekali tidak menular. Masalahnya, tidak ada yang ingin menata rambut mereka karena penampilan mereka. Aku mohon, terima Allah dan berilah mereka gaya rambut yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku selalu siap menghadapi tantangan. Haaah! Tapi bukan yang seperti ini. Aku tidak akan pernah bisa melihatnya. Apa? Apa? Kalian bahkan belum lakukan apa-apa. Baiklah, kalau begitu. Akanku lakukan. Saksikanlah kehebatan kedelai dengan gaya krim kocoknya yang luar biasa. Eh, tapi olesannya tidak bisa rata karena jamurnya. Kalian membuat aku tidak ada pilihan lain. Tapi aku akan kesampingkan harga diriku dan menyelamatkan mereka. Ini saatnya coklat beraksi. Apa ini? Guntingku tersangkut. Sudah jelas ini tidak layak untuk keahlianku. Wilk, aku rasa tinggal kau yang belum mencobanya. Siapa? Aku! Oh, kalian pasti tidak ingin, Wilk. Dia selalu yang terakhir di sekolah. Bagaimana kalau aku gagal seperti di sekolah? Aku tidak mau membuat jamurnya makin memburuk. Apil ini, kalau kau menyerah sebelum mencoba, kau tidak akan tahu apa yang terjadi. Beruntunglah menyukai catakan. Apakah kau susu atau busa? Susu. Aku harus cari tahu cara untuk singkirkan jamurnya. Aku tidak tahu kenapa kau meributkan soal jamur ini. Tinggal gunakan sepasang tong dan singkirkan jamurnya. Baiklah, akan kugunakan metode yang diajarkan Master Brad. Halo, kau punya sepasang tong? Tong? Apa yang terjadi di sana? Dia pikir dia sedang membersih. Ini dia. Kalian lihat, dia singkirkan semua jamurnya. Keberuntungan pemula. Seni mengepel. Kita harus beri tekanan cukup ke depan dan ke belakang. Untuk membersihkan lantai dengan benar. Gosok cermin. Hingga mengepel. Kalau kau suka cerminnya dengan gerakan memutar, kau akan mendapatkan hasil yang cemerlang. Menyikat. Menggunakan sentuhan lembut. Memilih. Selalu menjaga semua tetap teratur. Wow, itu hal paling keren yang pernah kulihat. Luar biasa. Tak usah kaku meragukan dirimu sendiri. Tolong kata remutku. Dan aku juga. Mau itu kira-kira, ya? Kenapa jadi seperti ini? Jadi memang dia sama Makanto. Iya, dan dia tidak lebih dari sekedar asisten. Iya, itu memang benar. Bukankah kita juga tidak lebih baik dari sekedar asisten? Kau benar. Oh, tenang saja. Aku tidak keberatan meneruskannya. Salam semuanya. Maaf aku datang terlambat. Akhirnya Bapak datang juga. Benar. Apa? Kau menata rambut mereka menggantikanku? Kau hebat. Bapak adalah gurunya Pastor Brad, kan? Kau pasti anak didiknya Brad yang baru. Kau benar-benar buat dia bangga. Sekarang istirahatlah. Anak didikku akan mengambil alih tugasmu. Hah? Iya. Hah? 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 Itu menyambungkan diri. Wilk, izinkan aku memperkenalkanmu pada murid terbaikku. Melon Brad. Tukang Cukur Magang Selamat datang di Brad Barbershop. Joko, sekarang ayo kita mulai. Tentu. Kemana sebenarnya Wilk pergi dan kenapa dia pergi lama sekali? Master Brad! Wilk sebaiknya jelaskan apa yang terjadi. Tapi Pak, coba lihat siapa yang datang bersama aku. Red, sudah lama tidak bertemu. Master, apa yang membuatmu datang ke salunku? Ya, ada urusan yang harus kuselesaikan di Bakery Talk. Kami bertemu di mal di Brad Bar, dan aku mengajaknya ke sini. Wah, sepertinya semua baik-baik saja di sini. Ya, tentu saja. Aku diajari oleh yang terbaik. Ngomong-ngomong siapa dia? Izinkan aku perkenalkan murid baruku. Ini adalah Melon Brad. Apa kabar? Murid barumu? Setelah aku menyerahkan tokoku padamu, aku putuskan untuk pergi berlibur. Haa... 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 Keren! Aku kan lagi. Aku juga mau. Aku juga mau. Hei, dia belum selesai menata rambutku. Oh, aku tidak bisa mengabaikan bakatnya, jadi aku putuskan untuk mengajarinya. Wow, cerita yang luar biasa. Bakatmu membuatku sangat kagum. Apa kabar? Namaku Wilk. Aku rasa kita harus berteman. Haa... 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 Ngomong-ngomong anak Melon ini. Anak zaman sekarang memang begitu. Hehehe, aku rasa aku agak lapar setelah perjalanan jauh. Tentu saja. Jangan khawatir, Master. Kami akan sajikan hidangan yang layak untuk seorang raja. Aku akan panggang dagingnya. Aku akan siapkan minumannya. Haa... Oh... Rasanya menyenangkan. Melihatmu dan salonmu begitu sukses. Haa... Semua ini berkat yang kau ajarkan, Master. Omong-omong, aku cukup terkesan dengan asistenmu. Wah, dia mengubah jamur-jamur hebat itu jadi model supah. Siapa, Wilk? Hanya remah yang tahu. Aku sudah berusaha keras mungkin untuk mengajarinya. Hmm... Kalau begitu, bagaimana kita biarkan Melon, Brad, dan Wilk melakukan pertarungan? Haa... Haa... Melon, Brad telah mengunjungi kota demi kota. Haa... Berlatih untuk menjadi penata rambut terbaik. Dan aku rasa pertarungan ini akan memberi mereka pelajaran. Tetap saja, tanpa waktu untuk memperkiapannya. Aku mau. Maksudku, aku bisa belajar banyak dari Melon, Brad. Wilk? Bagus. Kami akan menemui kalian besok di tempat pati. Kalau begitu, sampai besok. Semoga malam kalian menyenangkan. Sampai bertemu besok. Master Brad, kok tidak apa-apa. Omong-omong, bukankah Melon Brad itu hebat? Aku melihatnya beraksi dan dia nyujat miu sekali. Haa... Baiklah. Bagaimana kalau kita mulai pertarungannya? Aku rasa aku siap. Ya. Untuk babak pertama, kalian akan mengukir kelapa. Haa... Mengukir kelapa? Hmm... Penata rambut sebenarnya bisa mengubah batu padat menjadi seni hidup dengan tangan mereka sendiri. Yang pertama menyelesaikan pengukiran kelapanya yang memenangkan babak pertama. Di posisi? Siap? Mulai. Eh, bagaimana cara aku mengukir menembus cengkang keras ini? Hmm... Aku akan pakai ini dan bukannya gunting. Ya, ayo kita mulai. Siapa yang akan pakai gunting pada kelapa? Setidaknya aku pakai akal sehatku. Oh, dia mengukir kelapa dengan begitu detil dalam hitungan menit. Kau melakukannya dengan sangat baik. Senang mendengarnya, Master. Demi gluten. Oh, Will, mengukir kelapa dengan gunting, apa kau tidak bisa melakukannya dengan benar? Dan pemenangnya. Dan pemenangnya tentu saja melon bridge. Anakku, Will, kenapa kau memakai gunting? Ya, tentu saja aku tahu akan lebih mudah memakai bar. Tapi saat aku membayangkan kelapa sebagai kepalanya pelanggan, aku tidak sanggup mengukirnya dengan bar. Oh, jadi itu sebabnya. Baiklah, sudah cukup mengobrolnya. Untuk babak kedua, perburuan sirup coklat. Yang pertama kali membawa sirup coklat yang baru dibuat akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Apa? Tapi aku asing dengan daerah ini. Aku tidak tahu dari mana aku mulai mencari. Aku rasa aku tahu tempatnya. Ayo kita pergi sama-sama. Ini dia, pabrik sirup coklat terbaik di Bakery Town. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Will? Pak, apakah kami bisa membeli sirup coklat baru yang dibuat, yang masih segar? Oh, waktu yang tidak tepat. Begini, ini saatnya makan siang dan semua sedang istirahat makan siang. Aku minta tolong tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Tentu. Selamat makan siang. Sirup coklat mereka dibuat dari 100%. Melon bread, apa yang kau lakukan? Tidak boleh buang-buang waktu. Aku ambil saja. Itu tidak aman. Aku akan mengambilnya. Aku mendapatkannya. Apa kau jatuh karena mencoba menyelamatkanku? Aku minta maaf. Aku tidak apa-apa. Aku adalah kotak karton susu, jadi aku bisa mengambang. Sekarang kau pergi saja. Sepertinya aku berhasil. Melon bread, aku tidak percaya aku telah menungguku. Jangan ada yang bilang kalau aku berbuat curang untuk menjadi nomor satu. Kau bisa bersikap dingin, tapi aku bisa tahu kalau aku punya hati yang hangat. Apa? Hei, kau bicara terus dari tadi. Tapi aku akan pergi dari sini. Tunggu aku. Hei, Master bread. Kami kembali. Di saat bersamaan. Kenapa kalian lama sekali? Ceritanya lucu. Aku benar-benar payah dan jatuh ke dalam tong sirupnya. Kenapa aku tidak merasa heran? Kalau begitu, kita harus anggap babak ini seimbang. Seimbang? Itu artinya aku menang. Tidak. Babak terakhir akan menentukan siapa pemenangnya. Fitur terakhir. Menara buah seratus tingkat. Menara buah seratus tingkat? Itu tidak mungkin. Yang pertama berhasil menata buah seratus tingkat ini akan menang pertarungannya. Kita mulai pertandingannya. Untuk membangun menara seperti itu, sebagai dasarnya aku pakai buah paling besar. Ya, semangka. Kau dan aku. Belewah di atas mereka. Dan setelah itu nanas. Fit Melon menggunakan taktik menupuk yang bagus. Ya, benar. Sepertinya aku akan menang. Hampir. Astaga. Kepalaku. Sebenarnya apa yang dipikirkan? Ah, laser payah. Kau tidak punya taktik. Tidak heran menaranya rumuh. Aku selesaikan tugasnya. Tidak kusangka dia membangunnya dengan sangat cepat. Menakjubkan. Tugas diselesaikan dengan baik. Wilk, kau bisa turun. Pertandingan sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang kita lihat menaranya Wilk, ya? Memangnya apa yang aku lihat. Tidak ada tingkatannya. Tidak ada bentuknya. Apa kau sama sekali tidak punya rencana? Dengan ini ku nyatakan pemenangnya adalah Melon Bread. Dasar payah. Kau sama sekali tidak menang satu ronde pun. Maaf, aku telah mengecewakanmu, Pak. Besok kita akan mulai dari awal lagi. Pak, aku akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Brett, kau akan urus salon ini dengan baik, ya? Akanku lakukan. Hai, Melon Bread. Selamat atas kemenanganmu. Kau lawan yang seimbang. Aku akan bekerja dengan sangat keras agar aku bisa menantangmu lain waktu. Bagaimana menurutmu? Hmm... Menurutku, itu kesepakatan yang bagus. Baiklah, sebaiknya kita pergi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat jalan, Melon Bread! Ya, karena kau sudah melawan Wilk, bagaimana menurutmu tentang kealiannya? Awalnya, aku pikir dia hanya kotak kartun susu yang ceroboh dan payah. Setelah itu, aku menjari dia jujur dan baik hati. Tapi, aku tidak yakin dia akan jadi penata rambut. Hmm, apa kau yakin? Tidak sepertimu. Wilk awalnya tidak menggunakan bor di babak pertama. Dia malah gunakan gunting karena dia pikir kelapa itu adalah kepala susu klien. Tapi, tapi itu... Lalu di babak kedua, seperti yang kau tahu, Wilk cukup baik hati untuk membantu lawannya. Bagaimana bisa tahu? Tidak mungkin kau memilih untuk kembali bersama-sama. Di babak terakhir, Wilk bisa saja selesai menumpuk buah dengan cepat seperti yang kau lakukan. Tapi, dia butuh waktu lebih lama karena dia mencoba membuat desain yang berarti. Ini, coba lihat. Anak itu membuat patung anak-anak 100 tingkat. Hasil dari pertandingan ini tidaklah penting. Tapi, bagaimana respon kalian setelah pertandingan entah kalian kalah atau menang? Kau mau menangkan pertandingan ini dengan adil dan jujur. Tapi, kau ingin tahu siapa yang akan menang lain waktu. Akhirnya aku berhasil. Waktunya pergi. Master Brad. Kau menungguku selama ini ya? Kau adalah yang terbaik. Aku tidak menunggumu. Aku hanya tertidur sebentar. Master Brad, tunggu aku. Aku datang. Membangun Staff Terbaik. Hari Senin itu menyenangkan. Waktunya untuk bekerja dimulai. Sabtu dan minggu waktunya bermain. Senin adalah hari yang aku suka. Aku harap ada debu tambahan setelah akhir pekan berlalu. Apa yang lebih baik dari bersih-bersih di hari Senin? Apa itu? Joko, kau tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu? Ini hari Senin. Coba lihat jadwal kita kalau kau berani. Aku tidak pernah bayarkan daftarnya bisa sepanjang ini. Maksudku aku tahu kita memang terkenal. Tapi, jadwal kita penuh hari ini. Apa? Jadwalnya penuh kau bilang? Jadi hari ini aku akan bekerja lembur tanpa istirahat. Kalian kenapa teman-teman? Hari Senin hari yang sangat menyenangkan. Waktunya kita buka. Aku belum. Enak saja. Hei, aku suka mencintai gajah. Jangan mencintai gajah. Jangan mencintai gajah lebih dulu. Oke. Duh, oke. Hei, ayo, oke. Terus mencintai gajah. Tunggu, cepat. Air aku sedang berdoa-roba, lalu. Lalu. Ini tekan kembalikan. Sudah kembalikan sekarang juga. Seperti dari sini. Terus mencintai gajah. Aku seru. Jangan! Mimpi buruk lagi. Aku tidak bisa terus begini. Tapi ada satu perusahaan yang telah meningkatkan keuntungannya sepuluh kali lipat Pak, apa rahasia dibalik meroketnya perusahaanmu? Aku tidak keberatan mengatakan pada kalian kesuksesan kami sepenuhnya karena acara pembangunan tim Satu tim, satu tim, satu tim Hahaha, bagaimana menurut kalian? Acara kita berikutnya adalah maraton sepuluh ribu kilometer Acara pembangunan tim, itu dia Tapi kenapa kau ikut denganku ke acara, kita itu kan sedang sibuk Tapi perusahaan balap mobil berhasil melakukannya dan meningkatkan untung mereka sepuluh kali lipat Sepuluh kali lipat? Apa kau kehilangan akal? Aku sudah cukup sibuk, terima kasih Kalau kita lakukan di akhir pekan, kita tidak perlu bekerja Ayo kita lakukan acara pembangunan tim yang menyenangkan dan kembali dengan segar dan siap bekerja setelah itu Hmm, baiklah Wil, lalu apa kau bisa persiapkan semua yang dibutuhkan? Tentu saja Acara pembangunan tim sebenarnya, aku tidak percaya kita melakukan ini Tapi, apa yang harus aku siapkan untuk itu? Kau belum pernah melihat tempat seperti ini, inilah Cip Omar Apa itu? Apa masalahnya? Tidak punya uang, tidak ada uang dalam dompetmu, tidak jadi masalah Di Cip Omar, kau bisa membeli apa saja seperti raja Itu benar, seperti raja kataku Luar biasa Dan aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari tariannya yang keren Dia pasti ahli acara yang aku tunggu-tunggu Permisi pak Apa aku mengenalmu? Oh pak, aku sangat membutuhkan bantuanmu Jadi maksudmu ini adalah acara pertamamu untuk pembangunan tim selai lezat, itu cara yang sulit Itu sebabnya aku butuh bantuan darimu Oh, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Menurutmu kenapa murid pakai seraga? Akan ku jelaskan, untuk rasakan dimana mereka seharusnya Acara pembangunan tim adalah saat perusahaan meningkatkan moral pegawainya yang kelelahan Itu adalah cara yang paling sulit untukku Kau harus menjahit kaos tim dengan penuh kasih sayang dan kesetiaan dalam setiap jahitannya Agar para pegawai akan tahu dimana mereka seharusnya berada Pak, apa aku boleh tanya penggunanya daging ini? Mereka tidak akan selalu mengatakan ini padamu Tapi acara itu intinya adalah makanan, benar kan begitu? Jadi daging yang dimasak terlalu matang akan membuat para pegawai merasa mereka sudah tidak layak lagi bekerja Sementara kau belum matang akan membuat juga mereka kesepian dan mentah Dan daging yang matang sempurna adalah garing di luar dan lembab di dalam Saat kau biarkan pegawai merasa Semua rasa stresku hilang Saat kita lewati semua dengan bersatu Kita bisa mencapai apa saja Jika penjualan tempat cukur hilang keseimbangan dan menurun Lalu kita semua akan gagal Bagaimana menurutmu tentang permainan pembangunan tim? Aku merasa seperti jadi kau dan terhubung selama hidup Seperti aku ingin meminjamkan semua uangku padamu Kau lihat? Permainan ini akan membuat kau dan rekan-rekan kerjamu jadi semakin dekat Kau lakukannya dengan sangat baik sampai aku hampir bisa melewati seluruh permainannya Terima kasih pak Karenamu kami akan menjalani acara terbaik Tunggu dulu ada satu keahlian yang paling penting Apa itu? Menguasai api unggun Api unggun mengingatkan kita semua dengan asal kita Di mana oven yang maha hebat Apinya membuat kita merasakan kehangatan dan bangkit dalam pelahiran kita Untuk membuat api unggun yang benar Kau harus persiapkan kayu bakarmu sendiri Dan menyaksikan kayunya terbakar Mohon rubu Selesai Semua sudah siap Sekarang aku tinggal menunggu yang lainnya Mungkin aku berlebihan Aku merasa seperti jadi krim kocok Aku masih punya waktu sebelum mereka tiba di sini Mungkin aku sebaiknya tidur dulu Selamat pagi pak Brent Selamat pagi Aku seneng sekali aku bahkan tidak tidur cantik yang cukup Aku juga Kenapa mereka di sini Ngomong-ngomong di mana Wilk sekarang Dia berjanji untuk mempersiapkan semuanya Pak Brent lihat sepertinya Wilk sebenarnya di sini Jangan-jangan Wilk sudah pergi ke tempat perkemahan Tentu Kalau begitu kita harus pergi juga Ayo mari kita bawa barang-barang Aku hampir lupa Kita akan pergi seharian penuh Aku harus mengunci toko dulu Sudah selesai Ayo pergi Tidurku benar-benar nyenyak Aku merasa sangat segar dan penuh tenaga Waktunya untuk pergi ke acara pembangunan tim dan menikmati semuanya Kenapa pintunya di kunci dari luar Buka pintunya Tolong Apa ada orang di luar Aku mohon keluarkan aku Kita semua seperti telur Coba lihat ke dalam dan temukan guning telurmu Dagingnya terasa enak sekali Tapi bukankah kita harusnya menunggu Wilk? Benar juga Dia yang wujudkan semua ini Sekarang karena kita sudah kenyang Aku rasa kita harus menyalakan api Oh api unggun Kita bisa bernyanyi dan cerita-cerita menakutkan Wow indah sekali Hampir sama indahnya denganku Aku benar-benar senang kita melakukan ini Benar Coba Wilk ada di sini untuk menikmatinya juga Aku terjebak di toko dan tidak bisa keluar Pintunya di kunci dan aku terjebak di jendela Bagaimana dengan asikku? Tembang apiku Mereka semua menonton tanpa aku Aku mau ikut acara pembangunan tim juga Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!